Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Adi Giripur Nama Channel. Pada video kali ini, saya ingin men-share alamat server ROIP berbasiskan Teamspeak 3 yang bisa diakses berbagai kalangan, maksudnya tanpa menggunakan callsign. Dimanakah alamat server yang dimaksud? Untuk mengetahuinya, ikuti terus video ini, namun jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum dan di-like agar channel ini semakin berkembang. Terus dengan saya, Adi Giripur Nama Channel. Baiklah, just info saya sudah izin sama pemilik servernya, yaitu Om Joko dengan callsign RAP Jule Julu 30 TOS. Dan ini dia, jadi saya sudah terkoneksi menggunakan Teamspeak 3. Di sini terlihat alamat dari servernya di 106.0.48.133. Nah, untuk mempermudahnya, saya sudah coba mengarahkan ke domain yang saya miliki agar rekan-rekan yang ingin mengakses server ini tidak perlu harus mengapal angka IP address-nya, tapi cukup mengapalkan nama domain-nya. Jadi, coba kalau saya ulang lagi di sini, koneksinya alamatnya di TS3-SN. SN itu dari kata sahabat Nusantara. Karena nama dari channel Jelunya pun namanya radiosahabatnusantara.girip. ya, giripe, nama saya yang disingkat, .top, ya, TS3-SN.girip.top, ya. Jadi, alamat server ini petara dengan alamat IP 106.0.48.133, ya. Jadi, ini ya alamatnya ya, memudahkan rekan-rekan yang ingin koneksi ke server ini tanpa harus mengapalkan alamat IP address. Jadi, ini adalah tampilan server-nya. Saat ini jam 22.54 sudah cukup malam, jadi sudah tidak terdengar lagi ya aktivitas di server. Nah, server ini memang oleh Om Joko dibuka bebas, jadi kita bisa meng-create room, ya, di server ini, ya. Contoh di sini ada room area santai atau room live streaming. Ya, ini tinggal klik kanan, kita bisa create channel. Ya, dimasukkan saja nama channel-nya. Langsung kita oke, maka kita bisa punya channel baru, ya. Karena memang dibuka oleh Om Joko, ya. Dan beliau sudah mengizinkan saya untuk men-share alamat dari server ini. Jadi, buat rekan-rekan yang ingin dicobakan interkoneksi, misalkan proib gateway-nya bisa menjajah menggunakan server ini ya, yang dikelola oleh Om Joko. Ini list-listnya yang sudah link. Yang menarik juga di sini banyak interkoneksi ke Zelo, ya. Jadi, kita bisa mendaftarkan channel Zelo dengan nama Rahadio Sahabat Nusantara, ya. Nanti akan juga nge-link ke server ini, ya. Di mana dengan aplikasi Zelo, kita dimudahkan untuk adanya tripati device, ya. Ada mungkin Anda yang punya ya, pati POC, bisa juga connect ke channel ini. Ya, bridging menggunakan channel Zelo, Radio Sahabat Nusantara, ya. Dicari saja, ini ada beberapa channel Zelo sebenarnya. Ada Rapi Tanjung Pinang, Radio Sahabat Nusantara, ya. Bahkan juga Mumble pun ada di sini. Pinang link Mumble, ya. Beberapa TS server juga banyak di sini, ya. Morakom, ada server Tanjung Pinang, ya. Jadi, usah khawatir buat rekan-rekan non-call sender di channel ini bebas, tidak pergi menggunakan call send, jadi bisa diberinteraksi dengan rekan-rekan call sender di sini, ya. Karena memang tujuannya dibangun server ini oleh Om Joko untuk uji coba, ya. Bukan rekan penggiat ROIP, ya. Nah, untuk informasi klien Android-nya masih menggunakan versi lama. Jadi, untuk mendapatkannya, kita bisa sebenarnya ke website roiperdeka.id, ya. Di situ ada bagian dokumentasi archive software. Ya, jadi kita bisa download di sini. Di sini ada Tinspeak Line Android. Nah, jadi server sahabat Nusantara itu hanya bisa diakses menggunakan klien TeamSpeak versi lama, ya. Sehingga nanti kalau rekan-rekan menginstallnya dan minta update, jangan diupdate, ya. Kalau diupdate, nanti tidak akan bisa terhubung, ya, ke server sahabat Nusantara, ataupun ke server ROIP Merdeka, ya, seperti contoh di sini, ya. Ini masih menggunakan server versi lama. Dan kliennya pun harus menggunakan klien TeamSpeak versi lama. Ini ada beberapa pilihan, ya. Ada Windows, klien Windows, 32-bit, 64-bit, Mac OS juga ada di sini, ya. Dan berapa kebutuhan untuk aplikasi pendukung lainnya, ya. Ini ada beberapa bisa di-download di sini, ya. Kita numpang download ke alamat roipmerdeka.id. Ya, agar kita bisa terkoneksi dengan server room sahabat Nusantara, ya. Silahkan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan subscriber channel saya untuk mengakses server yang tidak perlu menggunakan call send, ya. Jadi, kalau kita ingin mencobakan interkoneksi ke server-server resmi dari RAPI, misalkan itu butuh izin, ya, dan kita masuk yang call sender pun butuh harus diverifikasi terlebih dahulu. Jadi, tidak bisa langsung digunakan. Sedangkan di server ini memang benar-benar bebas, ya. Bahkan kita membuat channel sendiri pun dimungkinkan, ya. Itu kira-kira info singkat mengenai alternatif server roip berbasiskan TeamSpeak yang bisa Anda akses, ya. Secara bebas, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video saya yang lain. Wabillahi topik kulidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya.